Presiden Joko Widodo menanggapi seolah maraknya pejabat yang pamer kekayaan dan juga merasakan suara rakyat yang kecewa dengan tingkah pegawai atau pejabat publik yang suka hedon. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pemimpin sidang Kabinet Paripurna yang membahas soal program pemerintah untuk 2024 di kantor Presiden Jakarta pada Kamis 2 Maret 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota Kabinet Indonesia Maju. Tak terkecuali Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Presiden langsung menyinggung Menkeu Sri Mulyani saat membuka rapat. Selanjutnya Presiden menyinggung soal reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar masyarakat terlayani secara baik efektif dan akuntabel. Presiden kemudian menyebutkan reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direkturat Jenderal Pajak dan Direkturat Jenderal Biacukai baru-baru ini. Kedua Direkturat Jenderal tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurut Joko Widodo, kekecewaan masyarakat terlihat dari komentar-komentar di media sosial. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparat dengan perlakunya yang jumawa dan pamer kuasa lalu pamer kekuatan kekayaan hingga berperilaku hedonis. Tanya pegawai pajak dan biacukai, Joko Widodo juga memberikan penekanan pada jajaran kepolisian, aparat hukum lainnya, dan aparat pedokrasi lainnya agar berhati-hati. Oleh karenanya, Joko Widodo meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya. Menurut Joko Widodo, jajaran kementerian dan lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat kehukum lainnya, Presiden Joko Widodo meminta untuk dibenahi dulu di dalamnya, kemudian diselesaikan dan dipersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sebagai mana diketahui, baru-baru ini Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan masyarakat. Karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, yakni Rafael Alundrisambodo atau ayah dari Mario Dandi Satrio. Rafael menjadi perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan. Selain itu, keluarga Rafael pun kerap memamerkan harta di media sosial. Selain itu, publik juga menyeroti soal kepala kantor Beacukai Yogyakarta yang kerap memamerkan harta kekayaan di akun Instagram pribadinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dianggap tidak baik, kemudian aparatnya. Beri lakunya Jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuasa, pamer kekayaan, jauh, 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 jauh. Dan ini adalah sesuai yang peduli. Nah, dan ini adalah sesuai yang mungkin adonis. dilakukan dan apa yang boleh dilakukan kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya like subscribe dan share ya